Intro Ini sekelumit cerita saat Brigjen Surya Sumpeno berduet dengan kolonel RPKAD Tumpas G30 SPKI di Jawa Tengah, Jateng Brigjen Surya Sumpeno yang dimaksud adalah Pangdam di Ponegoro ketika peristiwa G30 SPKI meletus pada awal Oktober tahun 1965 Adapun kolonel RPKAD yang jadi kawan duet Brigjen Surya Sumpeno dalam menumpas G30 SPKI di Jateng tak lain adalah kolonel Saruwo Ediwibowo Komandan resimen para komando angkatan darat, pasukan khusus TNI AD yang kini bernama Kopassus Seperti dikutip dari buku, kronik 65 catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971 Yang disusun Kuncoroh Hadi dan kawan-kawan Pada pertengahan Oktober tahun 1965, atas perintah Jenderal Suharto, pasukan resimen para komando angkatan darat, RPKAD Mulai dipersiapkan untuk diberangkatkan dari Jakarta menuju Jawa Tengah Pasukan baret merah ini diperintah bergerak ke Jawa Tengah untuk membantu penumpasan sisa-sisa G30S di provinsi tersebut Terutama di wilayah-wilayah yang paling kacau seperti Surakarta, Klaten, dan Boyolali Pada tahap awal, sebagian pasukan RPKAD diberangkatkan lebih dulu ke Jawa Tengah Sementara komandan RPKAD, Kolonel Sarwo Edy Wibowo, tidak ikut bergerak Komandan RPKAD ini baru menyusul kemudian Ketika itu, pasukan RPKAD gelombang pertama yang bergerak ke Jateng berangkat dari Jakarta pada pukul 4 waktu Indonesia Barat Pasukan sempat singgah di Tanjung, wilayah Brebes Jawa Tengah Selepas istirahat, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, pasukan meninggalkan Brebes menuju Semarang lewat Pekalongan Sementara Kolonel Sarwo Edy yang berangkat belakangan baru tiba di Semarang pada tanggal 12 Oktober dengan dikawal panser dan persenjataan berat Kolonel Sarwo bergerak ke Jateng dengan kawalan pasukan baret merah yang dipimpin Sintong Panjaitan Lalu pada tanggal 13 Oktober tahun 1965 pukul 8 waktu Indonesia Barat Kolonel Sarwo Edy Wibowo, didampingi danion RPKAD Mayor C.I. Santosa melaporkan kedatangan pasukannya kepada Pangdam Diponegoro Brigjen Suryo Sumpeno selaku penguasa militer di Jawa Tengah Dalam pertemuan di Makodam Diponegoro Brigjen Suryo Sumpeno berpesan kepada Kolonel Sarwo Edy agar dalam bertindak tetap memegang pedoman sandi Ambil ikannya jangan sampai kru airnya Maksud Brigjen Suryo Sumpeno adalah sebisa mungkin RPKAD dalam bertindak menghindari pertumpahan darah Dalam briefing di Makodam Diponegoro Brigjen Suryo Sumpeno menyampaikan kepada Kolonel Sarwo Edy beberapa asistennya terlibat dalam G30S Selesai diterima Brigjen Suryo Sumpeno Pasukan RPKAD melakukan pameran kekuatan dengan berkeliling kota Semarang Buku kronik 65 catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya Tahun 1963 sampai tahun 1971 Mencatat pasukan RPKAD yang telah datang di Semarang, Jawa Tengah pada siang hari jam 14.30 Waktu Indonesia Barat langsung melakukan konvoy keliling kota Pasukan yang melakukan show of kekuatan ini terdiri dari Batalion 1 RPKAD di bawah pimpinan Mayor C.I. Santosa dan Batalion 3 RPKAD di bawah Komando Mayor Kosasi Setelah itu wilayah operasi segera ditentukan Batalion 3 RPKAD dibebani tugas di wilayah Demak Purwodadi dengan nama Operasi Muria Buku kronik 65 catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya Tahun 1963 sampai tahun 1971 Juga mencatat Pada jam 11 malam Pasukan RPKAD bergerak menuju rumah dan gedung yang dianggap menjadi sarang pendukung gerakan 30 September di pelbagai tempat di Semarang Mereka menangkap orang-orang yang dicurigai bagian dari G30S Dan menyita pelbagai barang untuk dijadikan barang bukti Suasana selama penggerbekan sangat mencekam karena terjadi kekacauan dengan terbakarnya banyak toko orang-orang Tionghoa Lalu pada tanggal 20 Oktober tahun 1965 Kolonel Sarwo Edi Wibowo memberikan briefing pada pukul 12 waktu Indonesia Barat di depan pasukan parako atau RPKAD dan para perwira kodam di Ponegoro Briefing yang disampaikan Kolonel Sarwo berisi beberapa poin Pertama, Kolonel Sarwo Edi menegaskan Bahwa jajaran kodam di Ponegoro dilibatkan dalam operasi penumpasan karena di dalamnya terdapat oknum-oknum kodam yang terlibat Kedua, Kolonel Sarwo juga menegaskan bahwa peristiwa G30S merupakan tantangan bagi angkatan darat Sementara yang terakhir, Sarwo menegaskan Tugas RPKAD adalah membantu kodam di Ponegoro untuk konsolidasi ke dalam yang bersifat politis dan menghancurkan G30S Buku kronik 65 catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971 Juga mencatat Tak lama berselang setelah itu, Pangdam di Ponegoro Brigjen Suryo Sumpeno Selaku penguasa pelaksana perang daerah, Pepel Rada, wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta Mengeluarkan keputusan untuk membekukan seluruh kegiatan PKI Badan Permusyawaratan Kewarga Negara Indonesia, Baperki, dan seluruh Ormas yang berada di bawah naungan PKI Langkah Brigjen Suryo Sumpeno juga diikuti oleh Kolonel Widodo yang ditunjuk oleh Pangdam di Ponegoro Sebagai Danrem 072 Yogyakarta menggantikan Kolonel Katamso yang diculik Kolonel Widodo juga mengeluarkan keputusan melarang semua kegiatan PKI dan semua organisasi gabungannya di wilayah Pati dan Surakarta Setelah datangnya pasukan RPKAD ke Jateng dan langkah taktis yang diambil Brigjen Suryo Sumpeno dalam mengatasi keadaan Masyarakat anti-komunis yang awalnya ragu Langsung berani turun ke jalan menyuarakan pengganyangan PKI Terima kasih telah menonton